Kata-kata bijak Radan Ajeng Kartini Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti dua orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti saling menyakiti. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh, demikianlah pula dalam hidup manusia, bukan? Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbulah angan-angan lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikan buah. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seorang yang lebih baik darimu. Habis gelap terbitlah terang. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita, semakin andil pertimbangan kita, dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tidak ada mendendam, itulah bahagia. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Duh, Tuhan, kadang aku ingin, hendaknya tiada satu agama dipun di atas dunia ini. Karena agama-agama ini yang justru harus persatukan semua orang, sepanjang abad-abad telah lewat menjadi biang teladi peparangan dan perpecahan dari drama-drama pembunuhan yang paling kejam. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seorang yang lebih baik darimu. Dengan menolong diri sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya tiket di dunia keningratan Jawa itu. Bagi saja ada dua macam bangsawan, ialah bangsawan fikiran dan bangsawan budi. Tidaklah yang lebih gila dan bodoh menurut pendapat saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Iktiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup, kehidupan yang sebenarnya kejam? Tetapi sekarang ini, kami tiada mencari penglipur hati pada manusia. Kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi sepoi-sepoi. Vegetarismi itu doa tanpa kata kepada yang maha tinggi. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi tuk menang. Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Saat membicarakan orang lain, Anda boleh saja menambahkan bumbu. Tapi pastikan bumbu yang baik. Orang kebanyakan meniru kebiasaan orang baik-baik. Orang baik-baik itu meniru perbuatan orang yang lebih tinggi lagi. Dan mereka itu meniru yang tertinggi pula, ialah orang Eropa. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami, Kartini, Roykmini, dan Kardina tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan. Aku mau meneruskan pendidikanku ke Holland karena Holland akan menyiapkan aku lebih baik untuk tugas besar yang telah kupilih. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Salah satu daripada cita-cita yang hendak kusebarkan ialah, hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya. Baik tidak terpaksa baik pun karena terpaksa, haruslah juga segan menyakiti makhluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya. Terima kasih telah menonton!